Halo bun Beberapa ibu hamil kerap mengeluhkan rasa tidak nyaman saat sedang tidur Hal itu sedikit banyak mengganggu kualitas tidur ibu hamil itu sendiri Sehingga ibu hamil kerap mencoba-coba berbagai posisi tidur untuk mencari kenyamanan saat tidur Salah satunya adalah posisi telentang Namun apakah sebenarnya posisi telentang benar-benar aman untuk dilakukan ibu hamil? Sebab ada beberapa posisi tidur yang dianggap kurang baik dan bahkan bisa membahayakan janin jika dilakukan dalam waktu yang lama Nah untuk menjawab hal tersebut pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai bolehkah ibu hamil tidur telentang serta hal yang wajib diwaspadai Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Bolehkah ibu hamil tidur telentang? Sebenarnya ibu hamil boleh-boleh saja tidur dengan posisi telentang namun ada beberapa hal yang perlu bunda perhatikan sebelumnya Posisi tidur telentang boleh bunda lakukan jika usia kehamilan masih berada di trimester pertama kehamilan Sebab di usia trimester pertama ini ukuran rahim belum terlalu besar sehingga tekanan yang diberikan ke punggung juga tidak terlalu besar Namun jika usia kehamilan sudah semakin besar dan berada di trimester kedua ke atas Sebaiknya bunda mulai mengurangi bahkan menghindari tidur dengan posisi telentang Bunda tetap bisa berada dalam posisi telentang namun tidak diajurkan dalam waktu yang lama Alasan Tindur Telentang Kurang Baik Bagi Ibu Hamil Kira-kira kenapa ya ibu hamil tidak diajurkan untuk tidur dalam posisi telentang? Ternyata bun ada alasan khusus mengapa ibu hamil di trimester kedua ke atas sebaiknya tidak tidur dengan posisi telentang Hal ini dipengaruhi oleh perubahan fisik yang bunda alami serta ukuran janin yang kian membesar Tidur dengan posisi telentang saat usia kehamilan sudah menginjak 3 bulan ke atas Dihawatirkan dapat memberikan tekanan pada usus dan pembuluh darah besar di dalam perut akibat bebut janin yang semakin berat Kondisi tersebut selain memicu masalah pencernaan dan nyari punggung juga bisa berdampak pada sirkulasi darah ke jantung Sehingga pasokan nutrisi dan oksigen ke janin juga dapat terhambat Dalam jangka panjang tentu hal itu cukup mengkhawatirkan karena berisiko menghambat perkembangan janin Jadi sebaiknya bunda menghindari tidur dalam posisi telentang terlalu lama saat sudah berada di trimester kedua apalagi di trimester ketiga kehamilan Posisi tidur yang dianjurkan untuk ibu hamil Meski tidur dengan posisi telentang ternyata kurang baik bagi ibu hamil Namun bukan berarti ibu hamil tidak bisa tidur dengan nyaman dan tenang Sebab ada beberapa posisi yang bisa bunda coba dan lakukan selama kehamilan Cobalah mengubah posisi tidur bunda dari yang awalnya telentang menjadi miring ke arah kiri dengan lutut yang sedikit ditekuk Posisi ini merupakan posisi tidur yang dianggap paling baik bagi ibu hamil Sebab posisi ini membuat beban janin tidak akan menekan pemulu darah besar yang ada di dalam perut Sehingga aliran darah ke janin bisa menjadi lebih lancar Cobalah lakukan hal ini sejak awal agar bunda terbiasa dengan posisi tidur satu ini Nah itu dia bun pembahasan mengenai bolehkah ibu hamil tidur telentang Serta hal yang perlu diwaspadai Semoga informasi ini bermanfaat bun Sekian Terima kasih